Halo teman-teman semuanya, welcome back to Duniahara Hari ini kita mau main game Sakura ya Mio, suara apa tuh Mio? Apa kak? Gak ada kak Ada Mio, sepertinya ada suara isak-isak nangis deh Mio Gak ada kak, gak ada Masa iya sih? Aku ada denger Ada Mio, ada, beneran ada Siapa yang nangis siapa? Bukan kamu kak yang nangis Bukan Mio kak, ayo kita lihat Mio Kakak jangan tarik kak, basah kak, basah Kembalikan Mio Sudah terlanjur basah Mio, yaudah deh Ayo kita keluar Mio Jangan basah-malasan terus walaupun banjir Apa itu? Besar sekali Ada ikan Ikan apa ini? Mio, ayo coba lihat Mio Ada giginya Kakak, itu syak kakak Syak, ikan hiu ya? Iya kak Tapi kenapa dia bisa ada disini? Hih, hih, kakak tolong aku Oh, tolong Itu, itu tadi suara kamu ya? Kamu yang nangis Kenapa kamu nangis? Kakak, mama, papa, kakek, jaman nenekku hilang Oh Mio, katanya keluarganya hilang Tapi kamu kan ikan hiu kan? Iya Aku Baby Shark Oh Baby Shark Sepertinya itu ada lagunya kan? Lagu Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Wah, iya kak, kak, Miho tahu kak Kosian sekali, Baby Shark Dia kehilangan orang tuanya dan juga kakek neneknya Tapi, tapi kamu nggak gigit kami kan? Eh, enggak Kami nggak gigit manusia Oh, katanya dia nggak gigit Mio Eh, banjir Airnya acin Allah udah datang Tapi Celin tak ikut Itu apa? Warnanya warna kuning kayak Allah Ada ekol Ada cilip juga Coba Allah lihat Ikan Ikan becal kakak otak Wah Harah kamu sudah datang Kamu datang sendiri ya Ini ada ikan becal Kok nangis kacian ikannya Oh itu Baby Ica Baby Ica Allah tahu Baby Ica Baby Ica kok nangis Jangan nangis lagi ya Allah lap air matanya ya Wah Harah baik sekali Dia melap air matanya Baby Ica Tadi Baby Ica kehilangan orang tuanya Dan juga kakek neneknya Kok Ica hilang Sepertinya Baby Ica ini tersesat Gimana kalau kita coba temukan orang tuanya Dan juga kakek neneknya Kita cari papa mamanya ya Iya kak kasian sekali dia Jangan-jangan papa mamanya sudah pergi kak Wah jangan sampai papa mamanya sudah pergi Nanti dia sendirian disini Lagian ini kan banjirnya sementara Dia juga harus cepat-cepat menemukan laut Kalau enggak nanti dia gak bisa bernafas Bisa mati Ayo-ayo kita segera cari mamanya Iya kak kita naik mobil aja deh Biar cepat Sekarang kita mau cari dimana dulu ya Oh iya si Atom Dia minta dijemput tuh di Umat Kita jemput dia dulu deh Si Atom ini malah minta dijemput Tunggu dulu Apa itu? Ada ikan lagi Iya ada ikan lagi Ikan besar Dan ikan ini kali ini warna pink Tadi warna kuning kan Oh ada Atom juga Ini syak juga Iya kak mirip yang tadi kak Jangan-jangan Ini Hah ada tas belanjaan juga Badannya lebih besar daripada baby syak yang tadi Iya ini lebih besar kakak Ota Atom kamu ngapain? Aku pegang tas belanjaan Pegang tas belanjaan Kamu bantuin ikan ya? Iya Yuta Tadi dia minta tolong Hah? Ikan bisa belanja ya? Ikan belanjanya apa? Jangan-jangan Kamu mamanya syak ya? Iya Aku adalah mami syak Wah benar Mami syak Berarti Kamu ini cari-cari sama baby syak Kamu menemukan anakku? Iya Tadi dia ada di depan rumahku Oke Baiklah kamu tunjukkan rumahmu ya Oke oke Aku akan kasih petanya Tapi Katanya Daddy syaknya juga hilang Dan juga Grandmasya sama Grandpasya Disini gak ada ya? Enggak Tadi kami terpisah Dan anakku Dia malah main-main ke tempat yang lain Aku belanja dulu Habis itu baru mau cari dia Wah Malah belanja Baiklah Sekarang kita sudah menemukan Mami syak Sekarang kita akan mencari Daddy syak Grandpas syak Dan juga Grandpas syak Atom Ayo ikut kami Iya Ayo kita cari Kita cari Eh kakak Uta Tau warna-warna nya gak? Kalau maminya kan Warna pink Kalau baby syak kan Warna kuning kan? Hah? Warna-warna syak? Aku memang pernah lihat videonya Tapi Aku lupa nih warna-warnanya Emangnya dia ingat? Aku taunya hitam Iya aku juga taunya hitam Tapi syak itu syak yang jahat Oh baby syak Ada kabar baik Kami telah menemukan mamimu Mama Sudah ketemu? Iya Mamamu sedang belanja Dan disini Dekat sini aja Sebentar lagi dia bakal datang Dan sekarang kami akan mencarikan yang lainnya Kamu tunggu disini ya Jangan kemana-mana Nanti malah kamu yang hilang Iya Wah Ayo-ayo Oh Harah Ayo buruan Eh Iya kakak Uta Kakak sekarang kita mau kemana kak? Kita muter-muter dulu deh Miu Kita coba sebelah kanan Ada gak ya? Kakak Itu kak ada kak Mana? Oh iya ada Wah Itu dia di sebelah kiri Warna apa itu? Sepertinya itu warna salem deh kak Kalau yang warna salem ini Syaknya apa ya? Coba kita lihat lebih dekat Kita lihat mukanya Wah Ini syaknya yang girl Kalau yang girl berarti ini grandmanya ya Eh Coba Alah lihat dekat-dekat Ini Eh Iya Ini cak-cah Perempuan Caknya cantik Tapi kok giginya Bolong kakak Uta Kamu bilang Gigiku tinggal dua ya Aku Ompong Eh dokter Apa yang terjadi dok? Eh ini Ada nenek ikan Nenek ikan ini minta tolong aku Buatkan gigi palsu Tapi Kan susah sekali kan Sedangkan dia itu ikan Aku taunya bikinkannya manusia Oh Nenek hiu Nenek hiu giginya tinggal dua ya Nenek Sudah Tua Giginya Tinggal Dua Wah Si Atom malah nyanyi Wah Kasian sekali Nenek giginya tinggal dua Kalau giginya tinggal dua Nanti kan jadi susah makan kan Tapi Coba kamu lihat itu Giginya runcing Iya Giginya runcing-runcing semua Wah bahaya nih Kalau sekali gigit Bisa berdarah Kalau gigi manusia kan Yang runcingnya cuma dua kan Di atas Dan dua di bawah Iya kan Hara? Eh iya Kakak Uta Tapi Kasian sekali nenek ini Gimana kalau dokter Bantu aja dokter? Oh iya iya deh Kalau gitu Aku akan usahakan Hih Nenek Nenek Hiu nanti bakal punya gigi baru Oh iya nek Nenek ditungguin sama cucu nenek loh Eh Cucuku Iya nih Nanti nenek datang aja ya Kesebelah kanan ini Lalu lurus Dan di sebelah kiri rumahku Ingat datang ya nek Semuanya akan berkumpul di sana Iya cucu Oh ada polisio Oh iya Kita sekalian tanya aja sama polisio Mungkin dia ada nampak ikan hiu Polisio Hah Yuta Polisio Ada nampak ikan besar gak? Ikan hiu Itu Di sebelah ada Oh nenek hiu itu ya Itu sudah kami temukan Tapi masih ada yang hilang Hah Masih ada Oh iya Tadi aku ada lihat Hah Dimana dimana Sepertinya ada yang ke kiri Dan juga ada yang lurus ke depan Wah Ternyata polisio ada lihat ya Baiklah kalau gitu Kami akan menemuinya Tapi hati-hati Yuta Walaupun dia hiu baik Takutnya dia malah bisa gigit Oh tenang aja Mereka benar-benar baik kok Baiklah kalau gitu Tapi nanti kalau mereka jahat sama manusia Kami akan menangkapnya Oh Jangan ditangkap Tadi kata polisio ada yang lurus kan Nah ayo kita cari Eh Di situ Di mana Oh iya di depan Wah Di dalam sekolah Ada pak kepala sekolah juga nih Sepertinya pak kepala sekolah lagi ngobrol ya Ayo-ayo kita turun Iya kak Ayo buruan kak Wah Ini warnanya warna hijau Yang ini Eh Ini Dedisha apa Grandpasha ya Ayo-ayo coba lihat kesini Eh kakak itu ada kumisnya kak Kumisnya warna putih Wah Kalau warna putih ini Eh alisnya juga Berarti ini Grandpasha ya Iya kak Wah kita ketemu Grandpasha Halo Grandpasha 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 di sini ngapain Aku sedang bercerita Sama teman lamaku Eh teman lama Pak kepala sekolah teman lamanya Grandpasha ya Iya nih Dia temanku Wah kok bisa sih Kenapa bisa berteman Bukannya Syah ini baru datang tadi Eh dulu Aku sering main-main ke sekolah ini Aku sering berenang di depan god ini Wah ternyata ada ikan ini yang berenang di dalam god ya Dan aku sering main sama pak kepala sekolah Dia dulu bersekolah di sini Ya dulu ini sekolahku Aku sudah lama sekali tidak jumpa dengan Grandpasha ini Dan kebetulan sekarang kami ketemu Wah ternyata Syah bisa sampai ke god ya Aku pikir Syah itu cuma ada di laut Oh aku adalah Syah yang spesial Aku bisa berenang-berenang juga di air tawar Wah keren sekali Oh iya Baby Syah cariin Grandpasha loh Oh apa cucuku Iya cucu Grandpa Oh baiklah aku akan menemuinya Tapi sebentar lagi ya Aku masih mau cerita-cerita Oke oke baiklah kalau gitu Pak kepala sekolah kasih tau rumahku ya sama Grandpasha Soalnya keluarganya nanti tunggu di sana Oke oke baiklah kalau gitu Kami masih mau bercerita sedikit lagi Habis itu aku baru bawa dia ke sana Oke baiklah sekarang kita tinggal cari satu lagi nih Deddy Syah Oh iya Grandpasha Kira-kira Deddy Syah kemana Oh kemana ya Coba kamu cari di tempat yang banyak daun-daunnya Hijau-hijau Oh ternyata Deddy Syah dekat di tempat yang ada daun-daun dan hijau-hijau Di mana ya Kakak ayo kita keliling cari kak Baiklah kalau gitu sampai jumpa lagi Grandpasha Wah Grandpasha Walaupun sudah tua giginya masih banyak ya Mio Iya kak Kalau Grandpasha tadi giginya kan sudah tinggal dua kan kak Giginya tinggal dua Giginya tinggal dua Oh Atom Nanti kalau kamu sudah tua gigimu juga tinggal dua tuh Ayo kita cari tempat yang ada hijau-hijau dan juga daun-daunnya Iya kak Oh Mamisya masih ada di sana Gimana kalau kita coba tanya sama Mamisya juga Mamisya Wah kalian lagi Mamisya belum selesai belanja ya Belum Deddy Syah ada nampak gak Gak ada nampak tuh Coba kalian cari tempat yang dimana banyak rumput-rumputnya Atau daun-daun Oh perkataannya sama Sama dengan Grandpasha Baiklah kalau gitu Kita akan cari di tempat yang banyak daun-daunnya Di mana Mio ayo coba lihat Kakak berhenti kak berhenti Di mana di mana Kakak coba ke taman kak Di taman kan ada rumput-rumput dan juga daun-daun kan kak Iya ada pohon-pohon juga Baiklah mau gitu Ayo kita cari Kiri kanan Oh ada ada Itu dia Wah ternyata Deddy Syah ada di sini Halo Deddy Syah Oh matanya Kenapa matanya tutup Mio Hah iya kak Eh Deddy Syah Deddy Syah warnanya belu Iya Kalau tadi Grandpasha warnanya hijau Deddy Syah warnanya biru Warna kesukaanku Tapi matanya tertutup Eh Deddy Syahnya lagi bobok Kakak Otak Coba ala bangunkan ya Deddy Syah Bangun ya Ya ampun Deddy Syah Kamu bukannya bangunin Kalau kamu tepuk-tepuk seperti itu Dia malah ngecis Makin lelap hara Eh makin lelap Iya nih Wah dia malah tidur pulas Wah iya kak Sepertinya nyenyak sekali tidurnya Ngomong-ngomong Emangnya ikan bisa tidur ya Setau aku ikan itu kan selalu buka mata Gak pernah tidur Tapi kenapa Deddy Syah ini malah tidur Mio Wah iya juga ya kak Mio gak pernah lihat ikan bisa tidur kak Aku juga gak pernah lihat Hmm gimana cara banguninnya Gimana kalau aku coba bangunin dia dari atas aja Iya kak ayo kak Eh kakak ngapain kak Yuuu Oh aku malah melucur Salah Mio salah Aku tadi mau naik dari tangga Wah kakak malah main kak Enggak enggak bukan main Iya kakak main Bukan Aku coba loncet dari sini deh Mungkin kalau aku loncet di atasnya Dia bakal bangun Wah ini sirip ikan Iyunya Mio Oh keren sekali Aku melihat dari dekat siripnya Biasanya kalau di laut-laut ada ikan sirip ini kan orang pada kabur kan Iya kak Tapi itu kan kalau warnanya hitam kak Oh iya Ini kan warnanya biru kan Warna biru warna lucu Aku suka dengan ikan iu yang ini Ikan iu berwarna biru Ayo bangun Dedisha bangun Dia gak bangun-bangun Mio Sepertinya dia keenakan karena si Hara kak Iya ditepuk-tepuk sama si Hara Hara kalau gitu kamu gak usah tepuk-tepuk lagi Hara Coba kamu biarin aja Terus kita panggil-panggil aja dia Eh iya kakak otak Coba kita panggil-panggil aja ya Iya iya Ayo Dedisha bangun Dedisha bangun dong Dedisha dududu Dedisha dududu Bukan gitu Atom Dedisha dududu Dedisha dududu Ayo bangun Dedisha ayo bangun-bangun Dedisha bangun-bangun Waduh dia melarap bangun-bangun Dedisha bangun Oh bangun Wah ada apa Kenapa kalian membangunkanku Apakah kalian tidak takut denganku Oh Dedisha Oh kami gak takut soalnya Kami tahu kalau kamu itu adalah baik Oh kalian tahu aku baik ya Iya iya Ada apa emangnya Oh ini ada babyisha Babyisha datang ke rumahku nangis-nangis Katanya papa mamanya hilang Dan juga grandma dan grandpanya hilang Jadi kami bantu untuk mencarinya Oh iya anakku Wah padahal kita tadi lagi jalan-jalan Tapi ternyata kita semuanya jadi pisah-pisah Dan aku ngantuk sekali Jadi aku tidur Oh ternyata ikan bisa tidur ya Bisa Tapi gak semua ikan tidur itu tutup mata Hanya aku yang tutup mata Oh ternyata Kalau ikan tidur selalu buka mata ya Berarti dia memang bisa tidur Bisa dong Oh kalau gitu Ayo ayo Barumahku Babyisha nya ada di rumah Oke baiklah Aku akan ke sana nanti Kamu kasih tau aja di mana Sebentar lagi aku akan datang ke sana Oke Kalau gitu sekarang Sudah terkumpul semuanya Hore Kita sudah mengumpulkan semua Syarsanya Mio Iya kak Sekarang semuanya sudah lengkap Eh Sekarang kita sudah bisa nyanyi semuanya Kakak Uta Iya dong Kalau sudah terkumpul semua Sekarang kita sudah bisa nyanyi semuanya Nah Ayo kita pulang sekarang Wah Babyisha pasti senang sekali kan Eh Babyisha gak nangis lagi kan Kakak Uta Enggak dia pasti senang Oh Tunggu dulu Dimana dimana Babyisha nya dimana Tadi babyisha nya kan disini kan Aku suruh dia tunggu disini Tapi kenapa gak ada Dia hilang Wah Iya kak Gak ada kak Jangan-jangan Dia juga pergi mencari papa mamanya ya Waduh Tadi kan aku sudah bilang Mamanya sudah ketemu Tapi kita lupa bilang kak Kalau grandpanya dan grandmanya juga sudah ketemu kak Oh iya Mungkin dia malah cari-cari Waduh Gawat nih Gawat Kita coba keliling lagi nih Mio Iya kak Dia kan besar Jadi kita pasti bisa ketemu dia kak Iya iya Ayo cari-cari yang warna kuning Coba kita lihat kiri Lihat kanan Cari yang warna kuning Tunggu-tunggu dulu Ada polisi Polisi yuk Dan juga ada polisi Taiga Ada polisi Ken juga disana Polisi Taiga Polisi yuk Ada apa ini Kenapa ada garis polisi Tadi ada suara ribut sekali di dalam Sepertinya tempat ini berbahaya sekali Ada monster kata orang Oh monster Iya Makanya kami mengamankan tempat ini Kalian Jangan dekat-dekat ya Jangan sampai masuk ke dalam Yuta Oh iya iya Oh monster katanya Oh polisi yuk Kamu lihat Anak-anak ini Jangan sampai mereka masuk ke dalam Iya Aku akan mengamankan tempat ini Tenang aja Wah monster apa ya Kira-kira di dalam Tadi sepertinya Ada suara yang sangat kuat sekali Baiklah kalau gitu Aku akan coba masuk Aku mau coba masuk dari terowongan sebelah sini Polisi Ken Polisi Ken jaga di luar ya Jangan sampai ada yang masuk Aku yang akan masuk ke dalam Siap Hati-hati polisi Taiga Yah Aku ada buat senjata nih Ayo-ayo sebelah sini Sebelah sini Kakak Ayo buruan-buruan Polisi Yuk lagi ada sebelah sana Aku ikut Aku ikut Aduh si Atam malah lama sekali Kakak Tapi kan kita dilarang kak Ayo-ayo buruan Miu Woi Makhluk apapun itu Kamu dimana Ayo Berhadapan denganku Ayo-ayo kita lihat Aku penasaran sekali Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Baby Isha Miu Iya kak Oh Bener Ternyata bener Baby Isha Wah Baby Isha Kenapa kamu masuk ke sini Oh jangan-jangan kamu kira ini jalan untuk pergi ke laut Ya Salah-salah Ini bukan jalan untuk pergi ke laut Eh Apa itu Disitu Ada tangkora Kamu kenapa disini Aku Aku mau cucu Disitu ada cucu Tapi Gak berani ambil Wah Kamu ternyata masuk ke sini gara-gara susu ya Iya Aku cium bau susu Waduh Baby Isha mau minum susu Tapi itu kan ada tengkora Wah kakak Ini kan berbahaya sekali kak Katanya Tengkora itu bisa hidup loh kak Oh Bisa hidup Kamu yakin Miu Iya kak Kalau gitu kita pulang aja deh Balik aja Aku mau susu Lapar Lapar Wah Iya lapar Miu Kalau gitu aku pelan-pelan ambil deh Miu Kakak hati-hati kak Iya iya Lihat itu Tengkora nya sepertinya hadap ke arah sana deh Miu Dia gak hadap ke kita Wah iya kak Ayo kak Maju lagi kak Lebih maju lagi Miu akan bilang ke kakak Kalau kakak sudah sampai kak Oke oke Baiklah kalau gitu Aku maju lagi Terus maju lagi Udah belum Miu Lagi kak lagi Oke Maju lagi sebelah sini kan Iya kak Oh sedikit lagi kak Oh dia hidup Miu Dia hidup Tolong 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 Aduh Tengkora nya benar-benar hidup Ayo serang dia Ayo serang dia Serang dia Aduh kaget aku kaget Tiba-tiba dia malah hidup Wah Atum atum Ayo serang dia Yuta Ayo bantu Ayo bantu Oh dia dekat sekali Oh Kalau gitu aku tembak dari sini aja Yes Kena Tapi aku juga kena Dia sudah mati Sudah mati Wah dia sudah mati Yakin Yaitah Yee Berhasil Kita berhasil mendapatkan susunya Dan Tengkora ini Hmm Emang enak kak lah Rasakan kamu Oh Baby Shark Jangan nangis lagi ya Kita sudah dapat susunya Sekarang kita kumpul di depan rumahku ya Yee Semuanya sudah berkumpul Kamu gak apa-apa kan Baby Shark Iya aku gak apa-apa Wah terima kasih Kalian telah menyelamatkan Baby Shark Sama-sama Mami Shark Untuk aja polisinya gak lihat kita Oh iya Grandmaster Grandmaster Gimana gigi palsunya Wah gigi atasnya sudah lengkap semua Iya gigi palsunya Sudah siap Wah Grandmaster juga Giginya sudah sama dengan giginya Grandmaster Yee Sekarang semuanya sudah lengkap Kita sudah bisa nyanyi Baby Shark nih Iya kak Eh kak Sekarang kami pulang dulu ya kak Oh sudah mau pulang ya Iya kak Terima kasih ya Sudah bantu aku Iya sama-sama Eh Ala mau ikut Mau ikut Oh apa Mau ikut Iya Ala mau ikut jalan-jalan sama Baby Shark Baby Shark Ala duduk di atas sini ya Yuk Kita jalan cekalang Wah sekarang aku sudah tahu warnanya nih Ada kuning Pink Biru Hijau Dan juga warna salam Semuanya sekarang sudah lengkap Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video hara Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Dadah Hara Hati-hati di jalan ya Ingat pulang Jangan kemana-mana lagi Yah kakak utah Siap jalan-jalan Ala pulang Aku juga mau ikut Aku juga mau ikut